Jadi hasil tes YDNA Haplogroup Habib Agus Abubakar Arsal Al-Habsi Itu Haplogroupnya adalah GM201 Ini kamera bisa dilihat disini Dan hari ini hasil tes DNA Habib Agus Arsal Abubakar Al-Habsi sudah keluar Dan terkonfirmasi DNA nya GM201 Berarti bisa dipastikan berdasarkan DNA asal usulnya Yang dikenal dengan istilah YDNA Habib Agus Arsal Abubakar Al-Habsi bukanlah zuriat nabi sallallahu alaihi wasallam Wajib bagi jihad seperti pemerintah untuk melarang Keluarin undang-undang larang Untuk ngasih hukuman bagi siapa? Bagi mereka yang ngutak-ngatik nasab dengan tes DNA Dia menyuruh misalnya yang sayid ini DNA Oke kamu yang sudah menyatakan DNA kamu benar Coba minta ke nagobah-nagobah di seluruh dunia Bisa gak kamu dianggap sayid dengan DNA kamu? Gak akan dikerima Kenapa? Karena memang tidak ada DNA itu menjadi alat untuk menetapkan nasab Oke Bip bagaimana nih tentang pandangan Habib terhadap hasil tes ini? Jadi memang saya pribadi sih ya tidak mempermasalahkan Karena saya juga dididik dari kecil untuk tidak melihat keturunan ini sebagai tol ukur Itu orang yang mengatakan bahwa nasabnya putus Itu orang jahil murokab Bego kuadrat Kau itu sudah DNAnya coba yang diminta sama nagib yang lainnya Siapa yang meresmikan kau? Gak akan bisa meresmikan dirinya sendiri dengan DNAnya sendiri Di tubuh anak mengalir dalam Rasulullah ya Di dalam tubuh saya mengalir dalam Rasulullah Kenapa? Diri Gak perlu tes-tes DNA Orang-orang tua kita dulu Tidak ada yang menginginkan nasab Daripada ahlul betur Rasulullah SAW Urusan nasab perkara syariat Buktinya apa? Walaupun walad zina secara biologis dia anak Tapi secara syariat gak diakui Digaung-gaungkannya soal tes DNA Siapapun gak boleh ngaku-ngaku cucu nabi Kalau gak bisa membuktikan Dan Alhamdulillahnya kita sangat terbantu Oleh Habib Agus Arsal Abu Bakal Al-Habsi Yang sudah berani tes DNA Dan sudah mengkonfirmasi DNAnya G Berarti etnis asalnya Bukan keturunan Nabi Ibrahim AS Bukan keturunan Nabi Muhammad SAW Dikarenakan Keturunan Nabi DNA asal usulnya adalah G Atau G1 Nabi Ibrahim Nabi Ishaq Nabi Ismail AS Hingga kemudian keturunan Banu Hashim Kemudian Banu Abdi Manaf Banu Hashim Banu Abdil Mupalib Sampai Kepada Duryat Nabi SAW YDNA-Nabi SAW YDNA-nya atau DNA asal usulnya harus G1 Mengapa ada istilah YDNA Pakar DNA mengkonfirmasi YDNA itu adalah DNA dari jalur Bapak Jadi ini tidak akan meleset Ini ilmiah Dan ini tidak bisa direkayasa Karena ini ilmiah Karena ini saintik Ini eksa Yang mesti kita apresiasi adalah Sikap Habib Agus Arsal Abu Bakar Al-Habsi Ini sikap yang gentleman Yang benar-benar mencerminkan umat Nabi SAW Dalam konteks ini Mengapa saya menggunakan panggilan Habib Karena ini panggilan yang disukai Jadi bukan Habib yang diidentifikasikan sebagai Duryat Nabi Karena kita juga semua sudah sepakat Duryat Nabi itu dipanggilnya Sayyid atau Syarif Nah Cara beliau yang sangat gentle Untuk berani tes DNA Dan apapun hasilnya beliau terima Ini harus kita apresiasi Mengapa Habib Agus Arsal Abu Bakar Al-Habsi Mautis DNA Ini berangkat dari Niat tulus beliau sebagai umat Nabi Ingin menjaga kemuliaan Nasab suci Rasulullah SAW Dikarenakan Siapapun orangnya Tidak boleh ngaku-ngaku cucu Nabi Ketika dia tidak bisa mengkonfirmasi bukti Siapapun termasuk saya Termasuk inti semua Termasuk kita semua Jangan berani-berani menasabkan dirinya Sebagai bagian dari nasab suci Rasulullah SAW Kalau tidak bisa menunjukkan bukti Nah menurut saya Habib Agus Ar-Habsi ini Betul-betul Sebagai umat yang sangat cinta dengan Nabi Beliau memberikan sebangsih Menurut kemampuan beliau Siapapun tidak boleh ngaku-ngaku Sebagai cucu Nabi Nah ini sekaligus juga Adalah upaya beliau Agar tidak ada lagi orang yang mengeksploitasi Nasab suci Rasulullah SAW Atas nama kepentingan pribadi Kita dipertontonkan di media sosial Jejak digitalnya begitu banyak sekali Orang-orang yang mengatasnamakan cucu Nabi Merasa bisa memberikan syafaat Ini bukan milik orang biasa Bukan milik kita-kita Syafaat ini adalah izin Allah Perkenan Allah untuk Nabi Allah Muhammad SAW Beliau lah Habibullah Beliau lah Habibana Yang punya hak Yang diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat Ini tidak boleh lagi ada yang nunjuk dadanya Kami cucu Nabi Kami bisa memberi syafaat kepada NT Kalau NT menyakiti kami Maka kami tidak akan pernah memberi syafaat kepada NT Tidak ada lagi yang berkata begitu Tidak ada juga yang berani berkata lagi Ngancam-ngancam umat Nabi untuk masuk neraka Karena NT tidak cinta kami Maka NT akan kami masukkan ke dalam neraka Mereka-mereka yang memaksa dari balai membesar Maka akan saya juga paksa mereka nanti diambil kiamat Untuk masuk ke dalam nerakanya Allah SWT Begitu penjelasan dari saya Intinya untuk tanggapan kelihatan saya Mereka-mereka yang memaksa dari balai membesar Maka akan saya juga paksa mereka nanti diambil kiamat Untuk masuk ke dalam nerakanya Allah SWT Seolah-olah mereka ini adalah panitia seleksi masuk surga Seakan-akan punya kewenangan untuk memasukkan orang ke dalam neraka Ini kan merusak ajaran Islam Sikap-sikap begini kan mendistorsi ajaran Islam Bahkan mendistorsi kemuliaan Rasulullah SAW Habib Agus Al-Hafsi melihat begitu banyak orang yang kemudian telah memperalat ajaran ini Mengatasnamakan tujuh Nabi Maka dengan penuh kerelaan hati dan keikhlasan Beliau sedia tes DNA Bagi kita beliau inilah umat Nabi yang sesungguhnya Beliau yang akan mendapatkan kemuliaan Karena saat beliau punya kesempatan untuk menjaga agama ini Ketika beliau diberikan kesempatan untuk menjaga kemuliaan Nasab Suci Rasulullah SAW Itu beliau lakukan Hari ini kan kita lihat Orang membangun arogansi mengatasnamakan tujuh Nabi Mereka membangun klaim bahwasannya mereka Lebih istimewa dari umat muslim pada umumnya Hari ini belum ada satupun Habib yang mengingkari Semua Habib yang ada di Indonesia ini mengakui Kalau derajat mereka lebih mulia daripada derajat bangsa Indonesia pada umumnya Mereka merasa level mereka kasta mereka Kalau mereka menyebutnya kafa'ah Mereka tidak sekufu dengan umumnya mayoritas kaum muslimin yang ada di Indonesia Apalagi yang non muslim bagi mereka Mereka merasa diri mereka Kelan mereka Keluarga mereka lebih mulia daripada umat pada umumnya Ini fakta Dan sayangnya Pemikiran seperti ini tidak ada satupun yang coba membantahnya Coba kita lihat Pengakuan bahwasannya klan mereka, keluarga mereka Itu derajatnya lebih tinggi daripada umat Islam pada umumnya Tidak ada yang membantah Coba kita ingin mendengarkan Rabi Tautul Alawiah Sediakan Rabi Tautul Alawiah membantah ini Dan sediakan mengatakan bahwasannya Ya kita sama Di hadapan Allah SWT sebagai hamba Allah Mereka selalu mengklaim mereka yang lebih mulia Derajat mereka lebih tinggi Dari semua umat Islam yang ada Dan ini menjadi semacam arogansi Dan hari ini Allah buktikan Ternyata Mereka-mereka yang membuat pengakuan tersebut Memang bukan cucu Nabi Nah ini membuka Mata kita semua Dan kesedaran kita semua Terutama kepada segenap bangsa peribumi Rakyat nusantara Umat Islam Para kiai, para ulama Lihat, saudara kita Akhinal Kiram Habib Agus Al-Habsi Sudah sedia tes DNA Dan hasilnya sudah ketahuan Yakni GM201 Beliau sudah berani tes DNA Artinya Hari ini kita tidak boleh lagi Menganggap Ba'alwi sebagai cucu Nabi Tidak boleh Masa kita hendak menentang ilmu Allah SWT Masa kita akan mendobrak ilmu pengetahuan Tidak boleh Lantas apa yang mesti kita lakukan terhadap beliau-beliau ini Ya mereka saudara kita Ba'alwi Pada umumnya Arab pada umumnya India Pakistan China Indonesia Eropa Ya saudara kita Jadi tidak ada lagi yang merasa Punya kasta level lebih tinggi daripada orang lain Bisakah kita Para ulama Baik ulama di kalangan Ba'alwi Di kalangan Ba'ali juga kan banyak ulama Jadi ulama-ulama di kalangan Ba'alwi Ulama-ulama di kalangan Jawa Ulama-ulama di kalangan masyarakat Sunda Ulama-ulama Banten Ulama-ulama Lampung Ulama-ulama Melayu Ulama-ulama Senun Santara Bisakah kita Sadarkan umat Kita suruhkan kepada umat Kita ini sama Kita semua sebagai umat Nabi Wa kunu Ibadallahi Ikhwana Jadilah kalian semua Hamba-hamba Allah yang bersaudara Bapak Birsa pada Suat TV Tes YDNA Sudah kami gelar Ada peserta Kurang lebih 10 Termasuk juga salah satunya adalah Habib Agus Arsal Al-Hamsi Apa kabarnya Habib? Alhamdulillah masih hidup Saya berkunjung lagi ke beliau Kesini untuk menyerahkan hasil Tes YDNA Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih Habib Atas partisipasinya Luar biasa ini Dinamika tentang persoalan nasab Kemudian juga bergulir terhadap Tes DNA Dan Habib adalah salah satu yang Aware terhadap Atau responnya positif terhadap Masalah ini Begitu ya Habib ya Oke Tanpa panjang lebar Saya akan menyerahkan ini hasil Tes YDNA Habib Walaupun di Medsos gitu ya Memang ada beberapa yang sudah Meng-expose Tetapi Jangan percaya terhadap Yang beredar di Medsos Percayalah terhadap Hasil resmi Yang dilakukan oleh Apa? Ed pada Suat TV Di PMD3 Saya kasihkan Eh Salah Salah Harusnya bukan saya ini Habib sendiri aja lah Yang ini Silahkan Iya Iya Oh ini Jadi ini langsung ini hasil Tidak pakai Apalagi email ya Jadi disini Ya sebagaimana yang diduga Pastilah Sebagai yang besar Itu G G Jadi tidak aneh lah Tidak aneh gitu kan Jadi hasil tes YDNA Habib Habib Agus Abu Bakar Arsal Al-Habsi Itu Habib 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 Ya Iya Oke Bagaimana nih Tentang Pandangan Habib Terhadap Hasil tes ini Ya dari Kebanyakan Dari banyak Bacaan yang saya baca itu Ya Dari berbagai penelitian Yang dilakukan Ternyata Banyak Orang yang mengaku Seyyid ini Atau ya Berasal dari Keturunan Nabi ini Punya haplogrup Yang berbeda-beda Ya Seperti misalnya Yordan itu Keturunan Dari Raja Yordan Apa Keturunan Raja Abdullah Itu J Misalnya Tapi menarik J itu juga Saudi Arabia J Ya Saudi Arabia J J J Terus Yahudi Askenizia J J Jadi Sebenarnya Itu Tidak bisa memastikan Bahwa seseorang itu Keturunan Daripada Nabi Atau tiga Hanya Menetapkan Hapogrup Termasuk juga Misalnya G G ini juga Banyak Pihak yang Ternyata J Kalangan Said juga Yang Menyirim data mereka Itu juga ternyata Ditemukan banyak juga Yang J Bahkan juga ada Oh misalnya Teman-teman dari Wali Songo Misalnya Saya ketemu Langsung Beberapa orang Misalnya Kayak Haji Ali Badri Dan Kawan-kawan itu Ada seratus orang yang tes Dan Kemudian hasilnya juga Oh Oh Iya Padahal Selesila mereka semua kan Lumayan lengkap lah Lumayan lengkap ke ini ya Jalur Mereka punya database yang cukup Bagus lah dari Keturunan-keturunan Para Wali Songo itu Iya Hanya Ternyata hasil ini Tidak Konsisten Tidak konsisten Jadi kita lihat bahwa Ilmu ini Yang khususnya berkena Berkenaan dengan Apa lagi Haplogurup ini Masih berkembang Oke Masih berkembang Jadi Kita masih perlu waktu Ya Saya kira Tapi tidak lama lagi Karena saya percaya Imam Mahdi sudah dekat Iya Dan semoga Allah Menyegerahkan kehadirannya Karena nanti semua Masalah-masalah ini Yang akan selesai Baik Ya Seperti yang di Beredar lah Catat juga Bahwa saya bukan ahli DNA Atau YDNA Bukan bakar Ya cuman membaca Ada beberapa Ada beberapa literasi Yang mengatakan bahwa Yang Apa Haplogurup dari Saidina Ali Adalah J1 FGJ 10.500 Nah Kemudian Ini kan masih Masih ini ya Masih Masih terus berkembang Masih terus berkembang Masih Masih berdebatan Nah Kemudian Juga Seperti yang dikatakan oleh Apa Habib Agus Arsal Al-Habsi Mengatakan bahwa Ya mungkin Al-Habsi Kalau Al-Habsi Berarti semua G ya Bib ya Ya kita belum tahu Ada beberapa keluarga Juga lagi tes Kita masih tunggu hasilnya Kita masih tunggu hasilnya lagi Ya G itu ya Kebanyakan G Seperti yang dikatakan Habib Agus Itu Menjadi sebuah Dilektika ilmiah Mungkin nanti para pakar Yang akan meriset Gituan ya Akan melihat Gituannya Ini fenomenanya Seperti apa Iya Ya Habib ya Jadi Biar nanti para pakar Tentang Yang Export Di bidang DNA itu Melihat Fenomena Hasil tes DNA ini Kemudian begini Bib Memang ini Menjadi sebuah Polemik ya Masalah nasab ya Sudah Sangat mafum Gitu ya Ini polemiknya Nah Habib sendiri Melihat bagaimana nih Ya saya lihat Ini kan Termasuk ilmu Yang sedang berkembang Ya Artinya Ini sedang Ya tentu Banyak riset Yang sedang dilakukan Dengan Memanfaatkan Teknologi terbaru Di bidang Ilmu DNA ini Sehingga Ya Kita sebagai seorang Yang Harus Berkerja Apa ya Harus percaya Kepada ilmu Tapi kita juga tahu Ilmu ini kan Ada juga Prosesnya ya Ada yang dulu Kita yakini benar Ternyata salah Bisa saja itu terjadi Ya kayak dalam teori Di fisika pun Dengan munculnya Teori kuantum Teori Heisenberg Ketidakpastian Heisenberg Teori Einstein Tentang relatifitas Itu Menyebabkan Sejumlah teori-teori Klasik Di bidang fisika itu Menjadi terbatas Ya kan Bukan sama sekali Salah Tapi Ada keterbatasan Karena Teknologi pada waktu itu Belum Mencapai satu Sebagai alat kan itu Kita tergantung teknologi Iya Dengan kamera yang semakin canggih Kita bisa melihat Lebih detail Sampai kepada elektronik Apalagi mikroskop Iya Kita bisa memandangnya Lebih jauh dengan Apalagi tropong Yang luar biasa Dan itu kan berkembang terus Dan Data juga bertambah Yang mana semua itu Akan melengkapi Jadi Kita juga harus menghindari Suatu kesimpulan Yang tergesa-gesa Sehingga kemudian memastikan Wah ini bukan Keterunan Nabi Ini keturunan Nabi Ya gak bisa Itu Karena yang namanya DNA Atau ilmu genetik ini Juga Tidak berdiri sendiri Dia perlu data yang lain Termasuk data base Tentang Silsilah keturunan Dari masing-masing kelompok Jadi mereka melakukan Riset Bahkan Kita juga tidak memungkiri Bahwa Perubahan genetik itu Bisa terjadi Suatu waktu Karena ada mutasi Ada mutasi Aplog grup dari Keturunan Saidina Ali adalah J1 FGJ 10.500 Sedangkan Habib sendiri Ini Apa Namanya G ya G berapa G itu GM 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 2001 Nah Ini Bagaimana nih Ada yang mengatakan bahwa Ini Habib ini bukan Apa Secara biologis Gitu ya Bukan keturunan dari Rasulullah Atau keturunan Saidina Ali Bagaimana Ya itu kan tergantung Sudut pandang Dan Apa ya Paradigma Anda pakai Kalau misalnya Anda sudah mengatakan itu Sesuatu yang Ya itu kan mesti dibuktikan lagi Secara saintifik Ya Karena Seperti Profesor Doktor Ahmad Utomo Dari Jaksi Dia kan spesialis genetik Dia mengatakan Tergesa-gesa itu Memutuskan seperti itu Karena Banyak data yang menunjukkan Bahwa Tidak semua Yang namanya Zuryah Nabi itu J Karena kita Tumpukan ada J Ada O Jadi Tidak bisa disimpulkan Secara Tergesa-gesa Jadi kita Jangan ngomong Hakul yakin Di situ Kalau sekedar Ilmul yakin Pun juga Masih dipertanyakan Apalagi Bicara Ainul yakin Apalagi Di atasnya Hakul yakin Itu kan level Paling tinggi Paling sempurna Dalam keyakinan itu Hakul yakin Tapi hakul yakin pun Iblis itu Hakul yakin Tapi kafir juga Ada yang disebut Lagi lebih tinggi Kamalul yakin Itu kita kan lihat Memang Saya pribadi sih Ya tidak mempermasalahkan Karena saya juga Dididik dari kecil Untuk Tidak melihat Keturunan ini Sebagai Tolong ukur Dan Nabi Kepada Fatima Ya Radiyallahu Beliau Dipesan oleh Nabi Fatima Jangan sampai Orang lain datang Membawa Amalnya kau datang Membawa nasab Tes ini Tidak Terjamin 100% Oke Karena nanti Juga ada tes Yang lain lagi Yang kita akan lihat Terus Keputusan Kesimpulan juga Terjadi Keragaman Dalam kesimpulan Jadi Jangan terlalu Tergesa-gesa Memutuskan sesuatu Ya baik Tapi mari lihat Ini ilmu Sebagai ilmu Yang sedang berkembang Kita tunggu datanya Lebih lengkap Nanti Kita bisa buktikan Kata dari Family 3 sendiri Bilang sama teman-teman Kayaknya Ali Badri Karena ada Perbedaan Ada keragaman Dalam proses ini Anda berpegang Kembali kepada Sinsilah yang ada Terima dari Turun-temurun Dari keluarga Anda Oke Ya Walaupun Memang ada yang Mengatakan bahwa Hatlo Group Dari Sayedina Ali Adalah J1 FGJ 10.500 Kemudian Habib Agus Abu Bakar Al-Arsal GM 201 Ini Legowo Walaupun berbeda Karena tadi Habib Agus Juga mengatakan bahwa Ya Yang bilang Sayedina Ali J juga kan Masih perlu Pembukti Oke Ya baik Itu kan Baru kesimpulan Baik Kita serahkan Kepada pakar YDNA Ini bisa menjadi Sebuah Kajian ilmiah Terima kasih telah menonton